Saudi Prince Salman berkata saya akan menukar Arab Saudi ke Eropah dan mengikuti budaya Eropah Dalam wawancara baru-baru ini, putra mahkota Muhammad bin Salman berkata Eropah baru akan berada di timur tengah dan saya berjuang dan memerangi untuk ini Beliau berkata, saya fikir bahwa Eropah baru akan berada di timur tengah di dalam kerajaan Arab Saudi dalam tempoh 5 tahun akan datang begitu juga Bahrain, Kuwait, mahupun Qatar Walaupun kami berbeza dengan mereka, mereka mempunyai ekonomi yang kuat dan akan berubah dalam 5 tahun akan datang UAE, Oman, Lubnan, Jordan, Mesir, Irak, mereka mempunyai peluang yang ada Jika kita berjaya dalam 5 tahun akan datang, banyak negara akan mengikut kita dan kebangkitan semula global akan datang dalam tempoh 30 tahun akan bermula di timur tengah Insya Allah kata beliau Inilah perang Saudi yang saya ambil sendiri dan saya tidak mau mati sebelum saya melihat timur tengah di barisan hadapan di dunia Beliau menambah, dan saya fikir matlamat ini akan dicapai sebanyak 100% Semua keluarga diraja dan menteri di Perancis, Jerman, akan menghadiri persidangan itu dan semua memuji putra Muhammad bin Salman Di sudut perspektifnya yang sangat baik demi melihat masa depan timur tengah terutama Arab Saudi Dalam satu wawancara, putra mahkota putra Muhammad bin Salman berkata bahwa saya tidak mau mana-mana Arab Saudi berpikir bahwa mereka lebih rendah dari segi apapun dengan Eropah Dan dengan itu mereka akan menjadikan bandar itu, di mana, apa yang Eropah miliki semua boleh didapati di Tanah Suci Arab Saudi Terima kasih telah menonton